Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra Pada kesempatan ini kembali ingin menyampaikan materi sejarah Indonesia tentang Kongres Pemuda dan juga pengukuhan dan peneguhan para pemuda Indonesia Video sebelumnya saya sudah menyampaikan yaitu Kongres-Kongres sebelumnya tapi sebelum ini mulai kita baca dulu Bismillahirrohmanirrohim Para pelajar semua di materi sekarang yaitu Kongres Pemuda yang kedua dan Sumpah Pemudanya kita lihat saja materinya di video sebelumnya materi-materinya yaitu bahwa para pemuda ini menyelenggarakan beberapa Kongres dan rapat Ada pun rapat yang pertama diselenggarakan di gedung Katolaiq atau Yong Ellingen, Bon, Waterloo Flan tahun 1928 atau tanggal 27 Oktober yang digagas atau yang dipimpin oleh Muhammad Yamin Muhammad Yamin ini mengulas lima faktor yang mampu memperkuat persatuan negara Indonesia dilanjutkan pada rapat kedua rapat kedua ini diselenggarakan OSJAPA Bioskop pada tanggal 28 Oktober tahun 1927 Paniak TIA Kongres memberi kesempatan kepada Sunario dan Ramlan untuk memaparkan pemikirannya mengenai pendidikan dan demokrasi yang kedua yang ketiga pelaksanaan rapat ketiga diselenggarakan di gedung Indonesia Clubis pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 nah ini menjadi titik awal pada tanggal ini bahwa menghasilkan penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia terus dileburnya organisasi pemuda dan mengucapkan ikrar sumpah pemuda mungkin para pelajar semua sudah tahu tentang ikrar sumpah pemuda nanti kita lihat saja lanjutkan pada materi berikutnya materi berikutnya makna yang sangat penting dalam sumpah pemuda makna yang sangat penting untuk para pemuda dari dulu sampai sekarang terutama di zaman sekarang kita patut bersyukur bahwa para pemuda ini menjadi tonggak awal rumusan kemerdekaan bangsa Indonesia maknanya yang pertama penguat semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kedua dari makna sumpah pemuda yaitu pengukuhan semangat kebangsaan untuk membangun dan membebaskan Indonesia dari penjajahan makna yang ketiga yang sangat penting bagi pemuda yaitu pendorong pertumbuhan bahasa bangsa bahasa negara yaitu bangsa bahasa Indonesia nah para pelajar semua dari makna-makna ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa semangat juang para pemuda ini tidak akan berhenti untuk membangun negara Indonesia kita lanjutkan ke materi berikutnya inilah nilai-nilai sumpah pemuda nilai-nilai sumpah pemuda untuk para pemuda Indonesia dari sejak dulu sampai sekarang pertama munculnya rasa persatuan dua rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air ini nilai-nilainya yang ketiga sikap rela berkorban demi negara dan bangsa yang keempat sikap toleransi yang kelima semangat persaudaraan yang keenam semangat kerjasama nah para pelajar semua ini nilai-nilai sumpah pemuda untuk kita warga negara bangsa Indonesia yang baik dan juga ini ada ikrar sumpah pemudanya yang pertama sumpah pemuda kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia yang kedua kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia kami yang ketiga kami putra putri Indonesia menjungjung tinggi bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Nah itu para sahabat semua Para pelajar semua nilai-nilai Sumpah pemuda yang harus tertanam Untuk para pemuda Para pelajar Bahwa bangsa dan negara Indonesia Ini sangat penting harus kita jaga Dan pertahankan Membangun negara Indonesia Terima kasih Sebelum diakhiri jangan lupa Like, comment, subscribe Dan klik loncengnya Supaya mendapatkan Video-video terbaru dari channel Hendra Hendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.